Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Jadi hari ini kita akan invest reksadana dan saya akan gunakan Living dari Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu punya mobile banking yang namanya Living dan kamu bisa beli reksadana secara online via aplikasi ini. Jadi fungsinya mirip banget dengan Bibit yang merupakan aplikasi untuk beli reksadana bagi investor pemula. Namun, tidak semua manajer investasi itu buka produknya di Bibit. Jadi terkadang kamu bisa menemukan bahwa ada produk reksadana yang tidak ada di Bibit, tapi ada di tempat lain. Misalnya aja skroder dana prestasi plus yang udah ngasih return sebanyak 34 kali lipat selama 22 tahun terakhir. Dan saya menemukan produk ini di Bank Mandiri. Sebaliknya, ada juga reksadana yang kamu tidak temukan di Bank Mandiri, tapi ada di Bibit. Jadi tidak heran saya punya beberapa aplikasi untuk beli reksadana. Misalnya Bibit, Digibank dari Bank DBS, OCBC, NISP, dan sekarang ada di Bank Mandiri. Bahkan kalau boleh jujur, saya pertama kali beli reksadana itu di Bank Mandiri, tapi secara offline, via autodebat dengan cara datang ke kantor cabang. Namun, sejak kehadiran Living Kuning, mobile banking dari Bank Mandiri ini, di mana kita bisa beli reksadana secara online, makanya saya juga pengen beli reksadana di Bank Mandiri, itu via HP aja. Jadi aplikasi Living dari Bank Mandiri ini bisa jadi one-stop service. Kita tidak hanya bisa investasi, tapi juga bisa nabung, top-up e-money, atau ubah transaksi di kartu kredit jadi cicilan. Dan pada hari ini kita akan fokus, gimana nih caranya beli reksadana via Bank Mandiri hanya melalui aplikasi. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar selalu dapat update terbaru ketika channel Andre Tuan ini upload video-video terbaru. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Kamu bisa lihat tampilan dari layar handphone saya ada di samping sini. Selamat siang, Andre Elausta. Dan ada beberapa informasi yang saya hide, seperti nomor handphone, juga nomor rekening. Itu sifatnya rahasia, jadi jangan kalian beritahukan kepada sembarangan orang. Nah, untuk melakukan investasi di reksadana via Bank Mandiri, itu caranya gampang banget. Kita bisa lihat tab menu di atas, itu ada transfer, bayar, top up, e-money, tarik tunai, QR bayar, investasi, sukha, dan layanan cabang. Dan untuk investasi reksadana, kita klik yang tab menu investasi. Lalu berikutnya, kamu bisa lihat ada portfolio saya di investasi reksadana Bank Mandiri per 6 November 2022 adalah 11.728.000, dan potensi untungnya 728.000, jadi saya nempetin modal itu 11 juta, dan dapat untung sekarang udah 6%, dalam masa kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Dan kita bisa lihat detailnya ya, alokasi investasinya ke reksadana saham semua, dan ada 3 reksadana, kalian bisa lihat, lihat detail. Berikutnya, ini adalah alokasi reksadana saham yang saya pilih. Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A, saya taruh 4 juta, dan dapat untung 4%. BNP Paribas, itu nilai saat ini 3,6 juta, dan dapat untung 3%. Dan Scroder Dana Prestasi Plus, nilai saat ini 3,9 juta, dan dapat untung 12,49%. Jadi ini performance yang paling bagus, dan kalau kita pengen mulai investasi, kita kembali dulu ke menu awal. Berikutnya, untuk bisa melakukan investasi, pertama-tama kita harus cek dulu apa yang namanya profil resiko. Caranya, klik ikon orang yang ada di pojok kanan atas. Berikutnya kalian bisa lihat, profil resiko itu tidak berlaku. Nah, kita klik dulu untuk tahu apa nih profil resiko kita. Caranya dengan mengisi beberapa pertanyaan, dan inilah beberapa pertanyaannya. Yuk perbarui profil resiko untuk dapat bertransaksi kembali secara online. Klik perbarui. Apa saja tujuan investasi Anda? Saya ingin mendapatkan pendapatan berkala. Kemudian kita klik lanjutkan. Berapa lama Anda ingin berinvestasi? Apakah kurang dari 1 tahun? 1 sampai 3 tahun? 3 sampai 5 tahun? Dan saya pilih lebih dari 5 tahun. Sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Lalu kita klik lanjutkan. Apa saja pengetahuan dan pengalaman investasi yang Anda miliki? Kalian bisa bilang, tidak ada atau ada, dan kalau ada itu apa aja? Saya sendiri sudah investasi di berbagai macam instrumen, terus saya pilih aja semuanya. Lalu saya klik lanjutkan. Berapa persen aset Anda yang dialokasikan untuk investasi? Saya rencananya akan investasi sekitar 25 sampai 50 persen dari pemasukan bulanan. Jadi kalau gaji itu 10 juta, saya taruh sekitar 2,5 sampai dengan 5 juta, agar nantinya investasi saya bisa cepat berkembang. Lalu kita klik lanjutkan. Jika kondisi pasar sedang menurun, berapa persen penurunan investasi yang bisa Anda toleransi? Tiap orang tentunya beda-beda. Ada yang tidak bisa toleransi kerugian, ada yang bisa toleransi. Seperti saya, saya bisa kehilangan lebih dari 20 persen investasi awal. Dan berikutnya, kalau kamu sudah jawab yang sesuai dengan preferensi kamu, kita klik lanjutkan. Apakah Anda bergantung pada hasil investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Saya jawab, saya tidak menggunakan, dan saya klik lanjutkan. Dari mana sumber penghasilan yang digunakan untuk berinvestasi? Gaji atau penghasilan? Tapi ada beberapa pilihan lain, seperti tabungan, warisan, hasil investasi, pinjaman, dan lainnya. Lalu kita klik lanjutkan. Dan kita ketemu, profil resiko saya adalah agresif. Nah, setiap orang itu profil resikonya bisa beda-beda. Yang paling bawah adalah konservatif. Dia itu imbal hasil kecil nggak apa-apa, yang penting aman. Lalu ada si moderat, yang pengen dapat imbal hasil lebih tinggi, dan siap menerima resiko yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah yang agresif, itu kayak saya, siap untuk tinggi, tapi siap juga untuk menerima kerugian. Nah, apa nih profil resiko kamu? Coba share di kolom komentar. Lalu kalau kamu udah share, kita kembali lagi, dan kali ini kita udah bisa beli produk reksaderna di Bank Mandiri. Ada beberapa pilihan reksaderna, yang pertama adalah reksaderna pasar uang, ini yang paling aman, return-nya sekitar 2-4%. Lalu ada pendapatan tetap, ini yang lebih tinggi lagi return-nya, kita bisa dapat sekitar 6-8%. Lalu ada reksaderna campuran, ini bisa dapat sekitar 10%. Dan ada reksaderna saham, yang bisa ngasih return sekitar 12-15%. Lalu di bawahnya, ada lagi 2 nih, yang jenisnya berbeda. Ada reksaderna indeks, yang ikutin IHSG, lalu ada juga terproteksi. Nah, saya pribadi, karena itu agresif, dan rencananya uang akan digunakan untuk tujuan dana pensiun, makanya saya pilih yang saham. Jadi, pemilihannya tuh kayak gini teman-teman, untuk jangka pendek, kurang dari 1 tahun, pilih pasar uang. Untuk tujuan keuangan, 1-5 tahun, pilih pendapatan tetap, atau yang campuran. Dan untuk jangka panjang, yang lebih dari 5 tahun, pilih saham. Nah, itu adalah rule of thumb, aturan baku ketika kalian akan invest di reksaderna. Saya pilih yang saham, sesuai dengan keperluan saya. Dan kita bisa lihat, ada beberapa pilihan, banyak banget nih. Skroder dana prestasi plus, bahana, skroder dana prestasi, mandiri investasi, dan kita bisa scroll ke bawah, untuk menemukan berbagai reksaderna lainnya. Lalu, saya pilih yang pertama nih teman-teman, karena saya udah review, dan menemukan bahwa, skroder dana prestasi plus ini, memberikan keuntungan yang paling tinggi, dan dia juga punya dana kelolaan, itu 7,86 triliun. Artinya, banyak masyarakat yang percaya dengan skroder. Selanjutnya, kita klik, dan kita bisa lihat, kiner dia selama 1 tahun belakangan, dia ngasih in return, sekitar 12,94 persen, dan harga unitnya, itu udah meningkat menjadi 34.315. Kita tahu bahwa reksaderna, itu diluncurkan, pasti harganya di 1.000 rupiah. Dan sekarang, itu sejak tahun 2000, sampai dengan tahun 2022, harganya dari 1.000, udah meningkat menjadi 34.315. Dan jumlah dana yang dikelola, ada 7,86 triliun. Dan kita bisa lihat, beberapa detailnya, minimal beli itu 100 ribu, minimal beli berikutnya itu 100 ribu, dan minimal penjualan itu adalah 10 unit. Jadi dengan modal hanya 100 ribu aja, kalian udah bisa beli reksaderna di bank mandiri. Selanjutnya, kita scroll ke bawah. Kalian bisa download beberapa informasi, tentang reksaderna ini, ada yang namanya protektus, dan ada informasi ringkas. Mungkin nanti kita akan bahas di video terpisah, bagaimana caranya menemukan reksaderna yang bagus. Oleh karena itu, pastikan kalian klik tombol subscribe, untuk dapat update dari channel Android One. Oke, kalau misalkan sudah, kita klik beli yang ada di ponjok kanan atas. Syarat dan ketentuan transaksi reksaderna. Pastikan Anda telah mempelajari syarat, ketentuan serta dokumen di halaman ini, kalian bisa baca, dan scroll ke paling bawah. Di bawah kita akan menemukan, dengan melanjutkan saya telah membaca prospektus, serta informasi ringkas, lalu kita klik saya setuju. Berikutnya, scroll door dana prestasi plus. Saya pengen invest sebesar 1 juta, di mana pembelian minimum adalah 100 ribu. Dan kalian bisa hidupkan, ada yang namanya fitur auto-debate. Ini adalah DCA, Dollar Cost Averaging. Jadi kalian nabung rutin tiap bulan ketika terima gaji. Ini konsep yang paling banyak banget dipakai, untuk kita yang pengen nabung, sehingga nantinya bisa memperoleh aset yang sangat banyak. Nah, saya akan hidupkan investasi bulanan di sini, dan saya hidupkan tiap tanggal 1, dan akan berlaku sampai Desember 2032. Jadi maksimal untuk auto-debate-nya itu selama 10 tahun. Jadi, yaudah, saya hidupkan aja sampai dengan Desember 2032. Dan pilih rekeningnya untuk transaksi, saya pilih rekeningnya sudah, lalu saya scroll ke bawah. Ada notifikasi, jika tanggal auto-debate adalah hari libur, maka auto-debate dilakukan pada hari bursa berikutnya. Nah, kalau misalkan uangnya nggak ada di tanggal 1 itu gimana, maka pembelian akan gagal, dan tidak akan berdampak pada reksadana yang sudah kalian miliki. Tapi kalau misalkan uangnya ada, maka pada tanggal 1, seperti contoh di sini, saya akan terdebat sebesar 1 juta untuk beli reksadana scroder dana prestasi plus. Lalu kita klik lanjutkan. Masukkan PIN. Oke, kita masukkan dulu PIN-nya, dan setelah itu, maka otomatis investasi bulanan berhasil dijadwalkan. Nomor pesanan sudah ada, investasi bulanan Anda akan tampil di portfolio beberapa saat lagi. Jadi kita bisa lihat di portfolio, dan kita bisa menemukan scroder dana prestasi plus, itu adalah reksadana saham, di mana harga unit per 3 November 2022 adalah 33.950, dan di bawahnya ada tab investasi bulanan, tiap tanggal 1 itu sebesar 1 juta, dan tiap tanggal 26 itu sebesar 500 ribu. Bahkan yang tiap tanggal 26 itu berlaku sampai 26 Desember 2050. Jadi kalian bisa bayangin, kalau saya bisa dapat investasi itu sekitar 15% tiap tahun, maka hanya dengan nabung 500 ribu, saya bisa dapat sekitar 5 sampai dengan 10 M. Nah, detail perhitungannya saya tulis di sini. Oke, itulah dia caranya beli reksadana di bank mandiri. Caranya gampang banget kan? Pertama-tama kalian tentukan dulu apa profil resikonya. Setelah itu, kalian bisa beli reksadana sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Untuk jangka pendek, pilih reksadana pasar uang. Untuk jangka penengah, kalian bisa pilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Dan untuk jangka panjang, pilih reksadana saham untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, kamu udah ada porto di reksadana belum? Kalau misalkan belum, bisa banget nih install living dari bank mandiri dan mulai nabung rutin reksadana. Dan kalau misalkan sudah, kamu nabung di mana nih? Apakah performanya bagus? Coba share pengalaman kamu di kolom komentar. Sesuai harapan, melebihi harapan, atau malah di bawah harapan. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, dislike kalau gak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.